Intro Berkaitnya 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 Sanggup mengubah hidupku Menjadi serupa kristus Sekarang saya siap mendengar firman Tuhan Siap menjadi pelaku firman Katakan amin Berikan salam kering Destructive innovation Destructive innovation Ya kalau anda Sampai membaca buku Destruction atau destruktif Karyanya Renal Kesali Maka anda akan menangkap Satu konsen apa yang dimaksud dengan Destruction atau destruktif Nah inovasi ini Inovasi hari ini yang muncul Itu membawa begitu banyak sekali Gangguan-gangguan Revolusi internet telah membuat Banyak sekali perubahan yang terjadi Dan hari ini kita sudah bukan lagi Bicara soal sekedar sebuah inovasi Yang biasa Tapi sebuah inovasi yang mengganggu Incumbent Mengganggu pentahana Atau mengganggu yang sudah mampan Yang sudah berjalan selama ini Ya berapa banyak bisnis yang lain Akhirnya hancur Oleh karena Hadinya sebuah inovasi yang destruktif Nah Seorang Jack Ma ini Menurut saya dia adalah Man of innovative disruption juga Seorang yang ide-idenya Ya Dapat mengganggu Banyak bisnis-bisnis yang sudah berjalan mampan Selama ini Jack Ma berkata Today is hard But tomorrow will be worse Besok akan jauh lebih buruk Kondisinya Atau jauh lebih buruk keadaannya What? Titik-titik Ya titik-titik Silahkan anda isi sendiri Ya Pak Jokowi sangat optimis Bahwa 2030 Indonesia Tak akan bubar Tapi Indonesia Akan menjadi negara yang Jaya Negara yang makmur Negara yang berkelimpah Ya Oke Ini pemimpin yang optimis Ya Bahkan Sedara Pak Jokowi berkata Bahwa oke Memang akan ada Tenaga kerja yang lebih cerdas Dari manusia Yang namanya Artificial Intelligence Tapi sebetulnya bukan lebih cerdas Dan manusia Karena yang cintain juga Manusia Ya kan Tapi Banyak orang sudah mulai takut Kenapa? Karena Memang masa depan Kita Itu di depan kita Ada banyak sekali Perubahan-perubahan yang terjadi Ya Mesir-mesir cerdas Akan mulai menggantikan Tenaga kerja Manusia Dan Apa yang terjadi 2 miliar orang Kemungkinan akan kehilangan pekerja Tapi Pak Jokowi sangat optimis Pak Jokowi justru melihat Bahwa Dibalik Hadirnya Pemajuan teknologi Artificial Intelligence Itu bukan sebagai ancaman Buat Tenaga kerja manusia Tapi akan lebih banyak Peluang kerja yang baru Di era revolusi 4-0 4-0 Di era revolusi ini Akan lebih banyak Peluang Bagi Pekerjaan Ya Kerjaan-pekerjaan Yang akan bermuncul Setelah sebabnya Maka Jokowi mengajak kita Untuk optimis Ya Karena bagi para orang tua Itu harus mulai mengantisipasi 5-10 tahun mendatang Kemungkinan akan 2 miliar Pekerjaan akan terhilang Akan digantikan oleh Tenaga kerja Buatan Yang katanya lebih cerdas Mesti-mesti cerdas Ya Dan ini menjadi ancaman Untuk buat Anak-anak kita ke depan Ya Oleh sebab itu Kita harus mempersiapkan Anak-anak kita dari sekarang Supaya mereka nanti ke depan Bisa kompetitif Mereka bisa beradaptasi Dengan perubahan yang begitu Luar biasa sekali Sebab Tanpa Kita mempersiapkan kompetensi Untuk anak-anak kita saat ini Maka kemungkinan besar Mereka akan tergusur Dan mereka akan tergilas Atau mereka akan punah Kenapa? Karena perubahan Perubahan yang begitu Luar biasa sekali Oke Nah ini membuat Semakin banyak orang Terus stress Saya harap Tidak ada jemaat yang Wajahnya mirip Dengan yang ada di gambar ini Tapi mungkin ada yang bilang Tapi Pak Pendeta mirip-mirip Stressnya mirip Wajahnya gak mirip Ya Oke Ini yang terjadi Nah Itulah sebabnya Maka saudara Kita perlu Saudara Hidup dengan sebuah Kehidupan yang Super Natura Kita tidak bisa Saudara hari ini Hanya akan Menjalani cara hidup Yang natural Kita harus menjalani Cara hidup yang Super Natura Dan kabar gembiranya Saudara kita Bukan sekedar Manusia natural Manusia biasa Tapi sebetulnya Kita juga manusia Super Natura Semua yang ada Dalam krisis Adalah ciptaan Yang baru Yang lama Sudah berlalu Sesungguhnya Yang baru Telah Dan Kita adalah manusia Supernatura Yohanes Masal 10 Berkata Yesus datang Sampai kita beralih hidup Dan hidup Dalam segala Kelimpahan Kata hidup Dari bahasa Yunani Yang digunakan adalah Zoe Atau hidup rohani Hidup yang spiritual Hidup yang ilahi Hidup yang sesungguhnya Hidup kekal Dalam kerajaannya Ini supernatural Berarti kita ini Manusia supernatural Hidup dalam bahasa Yunani Juga ada kata Bios Bios ini bukan Hidup rohani Tapi hidup secara Jasmani Hidup biologis kita Disebut bios Nah di dalam bios ini Kita punya Zoe Hidup ilahi Hidup yang rohani Hidup yang supernatural Tapi seringkali Kita lupa Bahwa kita ini Manusia juga supernatural Kita hanya Sedara sadar Bahwa diri kita Manusia Natural Darah dan daging Kita lupa bahwa Kita ini manusia rohani Alkitab menyebut Kita manusia Rohani Bahkan Sedara dalam Sapaan Paulus Kepada Jepang Jepang dia sering menyebut Orang-orang kudus Ya Ini adalah Sedara identitas Supernatural Kita Kita adalah manusia rohani Juga ada Ayat yang berkata Kita adalah warga Kerajaan surga Berarti saudara Kita bukan sekedar Manusia natural Tetapi Supernatural Nah Itulah sebabnya Maka kita perlu Menjalani hidup Secara Supernatural Kita akan belajar Dari Isak Isak Menjalani sebuah Cara hidup Yang supernatural Di dalam Kejadian pasal 26 Ayatnya yang ke-12 Kejadian ke-12 Kita baca bersama Dikatakan disini Maka Menaburlah Isak Di tanah itu Dan dalam tahun itu juga Ia mendapat hasil Berapa kali lipat? Sebab Ia diberkati Tuhan Sebab Ia diberkati Tuhan Oke Apakah berhenti disitu? Ini udah luar biasa Ini menurut saya Berkat super Luar biasa sekali Bayangkan Saudara Dia bisa menulis 100 kali lipat Di tahun itu Ya Di saat kondisi Paceklik Kelaparan Ya Ini sesuatu yang Tidak mungkin Impossible Tetapi Kalau kita Saudara ku Menjalani cara hidup yang supernatural Maka yang impossible Menjadi Possible Ya Yang impossible dapat menjadi yang possible Kita lihat Isak mengalami hal ini Dia mengalami pengeliharaan Penyediaan Dan pelipat gandaan Secara Super Natural Ayat 13 Kita baca bersama 2-3 Dan orang itu menjadi kaya Bahkan kian lama Kian kaya Sehingga Ia menjadi sangat kaya Cuma Tuhan Berapa banyak Anda yang ingin kaya? Katakan saya Oke Oke Yang Yang pingin Lebih kaya lagi Saya Menjadi Sangat kaya Wah Disini lebih ribut Soalnya aku ya Lebih sangat kaya Oke Sedara ku ini dikasih oleh Tuhan Ketika kita Sedara Pingin kaya Ya Sesuai dengan ayat ini Seperti isak kaya Ya Bisa terjadi Misperception Ada persepsi yang Keliru disitu Karena Rasanya kok jadi duniawi Atau serahkah Begitu ya Karena ada ayat yang berkata Jangan pingin kaya Sebab ketika Anda pingin kaya Anda akan jatuh Kedalam berbagai Pencobaan Nah Kalau kita hanya Membaca ayat ini Ya kita bisa keliru Mengnafsirkan Apa maksud Daripada ayat ini Saya jumpai Di dalam Amplified Bible Versi bahasa Inggris Amplified Bible Bunyinya demikian Jadi Tampilkan lagi Ya Dikatakan And the man Become great Gain more and more Until he became very Wealthy and Distinguished Ya Oke Jadi sedara Ternyata dia bukan Sekedar kaya Dalam arti Punya Kayaan Seperti uang Ya lembu Kambing Sudah disebut Di ayat 14 Tetapi Sudara Kini kasih Lihat Tuhan Kekayaan 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 Yang dimiliki Yang di atas Yang di atas Yang di atas dan yang beyond Yang melempaui Jadi suatu keunggulan Atau kualitas Di atas rata-rata Yang dimiliki oleh Isat Berapa banyak Anda yang pernah Baca buku From good From good to great Karangan Jim Collins Bisa saya lihat Ada yang Mengangkat tangannya Satu Oke Tadi juga di Dan mau gue Satu orang juga Disini satu orang juga Yang baca Orang Indonesia Lebih suka Membaca Atau suka Nonton Gitu ya Ini yang Maaf ya Ini yang membuat Indonesia belum terlalu Hebat-hebat banget Gitu kan Karena malas membaca Sebetulnya Ya ini yang ngomong Soalnya menulis buku Loh ya Ada surveinya Yang Pembaca buku Pembaca dan Pembeli buku Nomor satu Di dunia Orang Yahudi Yang kedua Jepang Yang ketiga Buruh Amerika Anda Sudah ngerti Maksud saya Oke Kalau Indonesia Mau maju Jadilah Pembaca yang baik Tapi jangan lulu Baca novel Nanti kalau Baca novel 2030 Bubar Ya Oke Jadi Sudara Kuindika Soalnya Tuhan Perhatikan Yang saya Mau bagikan disini Jim Collins Dia Menulis bukunya Dari hasil Risetnya Kepada Lebih dari 1.300 Perusahaan Yang masuk Dalam Fortune 500 500 Ya Ini perusahaan-perusahaan Multinasional Perusahaan-perusahaan hebat Yang dia teliti Dia mau temukan Dari sekian banyak itu Berapa banyak Yang masuk kategori Great company Dan hasil penelitian mereka Sangat mengejutkan Karena dari 1.300 Sekian perusahaan Yang mereka teliti Yang masuk dalam Daftar Fortune 500 Mereka hanya Dapatkan 5 Company Yang masuk Kategori Great company Berarti To be great Itu langkah Banget Betul kan Menjadi yang Unggul Menjadi yang Above Menjadi yang Di atas Dan yang Beyond Itu Jarang sekali Sangat langkah Jadi Sudara Tuhan Mau kita ada Dalam Standar Seperti ini Ada di atas Rata-rata Not just average Harus di atas Rata-rata Orang yang Rata-rata Ada banyak Apalagi yang Di bawah Rata-rata Terlalu banyak Dan orang yang Di bawah Rata-rata Dan rata-rata Bakal Gak bisa berkompetisi Dengan peradaban Yang semakin hebat Ini dengan Teknologi Yang semakin maju Ya Kita perlu Memiliki Keunggulan Di atas Rata-rata Beyond Di atas High buff Dan juga Beyond Kelampaui Gak sekedar Rata-rata Dan di bawah Rata-rata Oke Lalu yang kedua Welty Very wealthy Isang ini Dibuat Kaya Makpur Berlimpah-limpah Hartanya Kekayaannya Luar biasa Oke Dan Distinguished Distinguished artinya Terhormat Terkemuka Teristimewa Berbeda Ya Distinguished artinya Terhormat Terkemuka Teristimewa Berbeda Itu Distinguished Jadi saudara Dengar baik Tuhan mau kita Memiliki kehidupan Seperti ini Kehidupan yang Supernatural itu Artinya Kehidupan yang Great Wealthy Dan Distinguished Distinguished itu adalah Akibat sebetulnya Ketika kita menjadi Great Lalu Wealthy Maka Saudaraku Kita udah pasti Jadi Distinguished Menjadi orang yang Terhormat Terkemuka Dan menjadi Istimewa Dan berbeda Itu akibat Daripada kita Menjalani Saudara Kehidupan Yang Unggul Tadi Yang punya Kualitas Karakter Yang Luar Biasa Maka Kita akan Juga Saudara Wealthy Wealthy Akan mengejar Orang yang Punya Keunggulan Nah Kalau Saudara Kekasih Saya Membuat Pilihan Buat Anda Untuk Memilih Antara Great To be Great First Atau To be Wealthy First Untuk menjadi Great Dulu Atau Menjadi Wealthy Dulu Anda Pilih Yang mana Menjadi Wealthy Dulu Atau Menjadi Great Dulu Yes So Kalau Anda Mau jadi Wealthy Dulu Maka Bisa Terjadi Orang Itu Akan Menghalalkan Segala Cara Bisa Terjadi Iya kan Apapun caranya Yang penting Dia kaya Dia gak peduli Dengan Kualitas Dia gak peduli Dengan Pelayanan Yang memuaskan Pelanggan Dia gak peduli Ya Pokoknya Dia lakukan Apa saja Untuk dapat untung Walaupun ada Orang lain Ditorbankan Orang lain Dirugikan Dia sikut kiri Sikut kanan Tendang depan Tendang belakang No problem Emangnya Gue pikirin Yang penting Aku aman Yang penting Aku selamat Ya Nah ini Kalau orang Mau wealthy Tapi Orang yang Begini Ya gak bakalan Awet Kekayaannya Kenapa Karena hari ini Untuk mendapatkan Pelanggan yang setia Sangat sulit Terlalu banyak Pilihan Buat customer Konsumen Hari ini Dan sulit Untuk mempertahankan Pelanggan setia Betul Jadi kalau kita Tidak memberikan Satu Layanan yang terbaik Misalnya kita bicara Konteks bisnis Anda tidak memberikan Satu layanan Yang berkualitas Maka sudah pasti Anda akan ditinggalkan Oleh pelanggan Anda Tapi ketika Anda fokus pada To be great first Memberikan layanan Yang hebat Layanan yang unggul Layanan yang terbaik Maka sudah pasti Pelanggan akan setia Dan itu berarti Welty Akan mengalir Berlimpa-limpa Dalam hidup Anda Tapi sekali Anda Untung dengan Cara yang tidak benar Curang Cheating Maka kemudian Anda akan mengalami Kerugian yang luar Biasa sekarang Anda boleh ngerti Perbedaannya disini Jadi mari kita Bangun keunggulan Terus-terus Dalam hidup kita Itu menjadi prioritas Menjadi fokus Dalam hidup kita To be great first Katakan To be great first Jadi doa saya Setiap suami disini Adalah suami yang Great Supaya istrimu Setia dengan Anda Para istri disini Jadilah great Supaya suamimu Setia dengan Anda Hallelujah Karyawan-karyawan Jadilah karyawan yang Yang great Jadilah pengusaha yang Great Ya Jadilah mahasiswa Pelajar yang Great Hallelujah Berapa banyak saudara Yang mau menjadi great Katakan saya Puji Tuhan Sebelumnya Saya sempat berada Di dunia profesional Atau dunia marketplace Dan terseram Saya malu Melihat bahwa Ternyata Saudara kinerja Dan karakter Daripada karyawan Kristen Jauh dibawa rata-rata Kinerja dan karakter Yang non-Kristen Saya survei Ke berbagai teman Yang Adalah owner Daripada perusahaan-perusahaan Teman-teman yang Kristen Saya survei Saya nanya Berapa sih karyawanmu yang Kristen Ya bilang ada sekian Tadinya ada 40 Tadinya ada 40 Tapi sekarang Tinggal 4 Kok tinggal perpuluhannya Tadinya saya pikir Kalau saya kasih Orang Kristen Bekerja di perusahaan saya Maka perusahaan saya Pasti lebih baik Lebih maju Ternyata di luar dugaan Justru yang non-Kristen Jauh lebih baik Dari sisi kinerja Dan karakter Saya gak tau Ketika saudara dengar Berita informasi Atau data seperti ini Hati saudara itu Seperti apa Tapi saya itu Terpunggul Malu Yesus bilang Kamu adalah Garam dan tenang dunia Artinya apa Kamu adalah Pemberi pengaruh Untuk mengubah dunia Tapi kenyataannya Kita sulit Memberi pengaruh Dan lemah sekali Pengaruh kita Kenapa Karena kita gak punya Penggulan Kita punya masalah Alam karakter Dan kinerja Saya udah survei Sekian banyak Kebetulan saya Nanganin banyak In-house training Untuk perusahaan-perusahaan Dan saya Ngecek Bagaimana orang Kristen Punya dampak Di perusahaan Dimana dia berada Sangat kecil Sangat kecil Bahkan banyak Honor-honor yang Kristen Nyesel Kenapa sih kok Pegawainya Kristen Something wrong Ada sesuatu yang perlu Dikoreksi Dalam kehidupan Bekerja kita hari ini Ada sesuatu yang perlu Dikoreksi Dikotbah-kotbah Para pendeta hari ini Mungkin ada yang perlu Dikoreksi Kenapa Kok karakter dan kinerja Dari pada anak-anak Tuhan Di marketplace Jauh di bawah rata-rata Anak saya kelas 2 SMP Nah apa itu Integritas Integritas Adalah tetap Melakukan kepedusan Saat tidak ada yang Berlihat Wish Berendam Anak lagi saya Berdua Serang Nah jadi Sudara kini Dikasih oleh Tuhan Mari kita hidup Dengan integritas Jadi orang yang Dapat dipercayai Maka Sudara Kalau jadi orang Dapat dipercayai Sudah pasti itu Greatness Wealthy akan datang Dalam hidup Tapi kalau untung Besar hari ini Tapi merugikan orang lain Cheating Saya beritahu Anda mengalami Kerugian besar Nah Amsal bilang Begini Lebih baik Kekayaan yang Dikumpulkan Sedikit Demi Sedikit Itu awet Tapi hati-hati Dengan kekayaan Yang dikumpulkan Dengan begitu Cepat sekali Nah itu sebabnya Di bagian Gimana Yang bagian terakhir Ini Hal yang Supernatural Menjadi Natural Maka Jalanilah Lima hal ini Yang pertama Menanti Menatikan Tuhan Yang kedua Percaya Yang ketiga Tangan dan bertindak Yang keempat Integritas Yang kelima Menabur 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 bukan hanya Bicara soal Nabur duit Menabur Banyak kita yang Menabur Injil Kita bukan hanya Menabur ruang Tapi menabur Injil Beritakan Injil Buat mereka Tadi istri saya Baru whatsapp saya Dia harus Wakili saya di Kegi Bagian saya Di Di akhir foto Di grup Hari ini Cleaning service Yang membantu kita Dari muslim Sudah beberapa tahun Baru hari ini Istri saya Hincini Dan terima Yesus Terima kasih Tiap hari Aku temukan mereka yang terhilang Hidupnya tak menentu Para tujuan Dalam tawa mereka Tersimpan bukan Namun Tuhan mendengar Tangis pada mereka Mereka perlukan Mereka perlukan Kasih Yesus yang besar Sebagai jawaban Mereka perlukan Mereka perlukan Tidakkan kau sadari Dia kasih yang sejati Mereka Mereka Peduli 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 Mereka 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 Mereka